Hadiri wisuda Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Gubernur Al-Haris mengapresiasi UIN yang terus berbenah untuk kualitas pendidikan anak-anak Jambi. UIN kembali melahirkan putra-putri yang menyandang gelar S1, S2, dan doktor. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri langsung wisuda sarjana ke-63, magister ke-36, dan doktor ke-12 Universitas Islam Negeri UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada Rabu pagi 27 Juli 2022. Al-Haris mengapresiasi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang kembali melahirkan putra-putri Jambi dengan menyandang gelar sarjana, magister, dan doktor. Al-Haris juga mengapresiasi UIN yang benar-benar melakukan pembenahan, baik di bidang infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat dan sukses pada UIN Jambi yang melakukan banyak pembenahan dan melahirkan banyak sarjana setiap tahunnya. Dia juga mengucapkan selamat kepada wisudawan dan berharap bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di tengah masyarakat. Saya hantar di sini adalah memberikan semangat dan spirit untuk UIN Jambi, di mana UIN sedang luar biasa kemajuannya, kemudian semua bidang, semua sedang guna-guna semuanya. Ini adalah semuanya untuk SDM Jambi. Maka saya tentu mendukung Pengerang Pareto, termasuk juga kemajukan UIN ini contoh membuka atas Pengerang. Kemudian juga beliau sedepan punya stadion, punya guna-guna, ini semua kurang yang menarik saja di depan. Korintah akan sebut itu semua, sepanjang UIN semangat terus berjuang untuk Jambi kecinta ini. Terima kasih telah menonton!